Hai LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC in Titu, teaching tutorial program with me, Miss Ervi. Hayo, siapa diantai LCers semua yang masih suka bingung ngebedain? Kita pake good afternoon apa good evening sih? Terus kita pake good evening apa good night sih? Kalian masih bingung dalam membedakannya? Nah, video ini cocok banget kamu tonton sama dengan selesai. Karena Miss Ervi bakal ngejelasin apa sih perbedaan antara good morning, good afternoon, good evening, dan juga good night. Kapan sih kita harus menggunakannya? Biar gak bingung-bingung, langsung aja ya. Kita saksikan videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar Bahasa Inggris hanya di LC. LC makes everyone speak. Sebagai mana yang kita ketahui, kalau di dalam bahasa Indonesia ya, Kalau kita ingin mengatakan sapaan kepada seseorang, kita kan bisa dengan mudah nih, mengenali. Selamat pagi, selamat siang, selamat suri, selamat malam. Kayak gitu kan dengan mudah tergantung ya kita bertemunya di waktu kapan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, contohnya nih, kalau kita ingin mengatakan selamat malam, Terkadang kita bisa menggunakan good evening dan juga good night loh. Ada aturannya. Oke, ini ya, aku kasih tau nih. Yang pertama adalah penggunaan good morning. Jadi, yang pertama untuk good morning sendiri, ini digunakan mulai pukul 6 pagi sampai dengan 11.59 siang. Jadi, kalian mengatakan good morning kalau kalian bertemu seseorang jam 10.00 pagi. Jam 8.00 pagi mengatakan apa? Yups, pinter. Next, good afternoon. Good afternoon sendiri artinya adalah selamat siang. Kita menggunakan good afternoon mulai jam 12.00 siang sampai dengan sebelum matahari terbenam. Seperti itu ya, contohnya nih, kalau kita ketemu seseorang jam 3.00 sore, maka kita mengatakan ya, good afternoon. Jadi, untuk tentang waktunya sendiri nih, biasanya mulai dari 12.00 siang sampai dengan jam 6.00 sore, maka kita bisa menggunakan good afternoon. Seperti itu ya, kalau ketemu seseorang jam 5.00 sore, maka kita mengatakan apa? Nice, pinter. Oke, good afternoon. Next, untuk good evening artinya selamat malam. Nah, ini nih yang kadang bikin bingung. Good evening artinya selamat malam. Digunakan mulai dari matahari tenggelam sampai dengan terbitnya matahari. Seperti itu ya. Eits, tapi ada aturannya nih. Yang membedakan dengan good night. Jadi, untuk good night ini digunakan atau bisa disebut juga dengan salam perpisahan. Good night ini digunakan kalau kalian ingin berpisah dengan seseorang di malam hari. Dan katakan good night juga kalau kalian ingin mengatakan selamat tidur. Kayak gitu ya. Contohnya nih, seperti ini. Kalian bertemu dengan seseorang jam 7.00 malam. Pada saat bertemu, katakanlah good evening. Tapi, pada saat mau berpisah meskipun masih jam 7.00-15.00 kayak gitu ya. Bukan good evening lagi. Tapi katakanlah good night. Karena mau berpisah. Sama juga nih kalau kalian ingin mengatakan selamat tidur kepada seseorang. Katakanlah good night. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalian udah paham belum? Miss Afi mau mengecek pemahaman kalian nih. Contohnya, kalian bertemu dengan seseorang jam 8.00 malam. Pada saat bertemu, kalian mengucapkan apa? Kemudian, saat berpisah, kalian mengucapkan apa? Jawab di kolom komentar. Miss Afi bakal cek pemahaman teman-teman semua. Kira-kira udah paham belum ya? Tentang perbedaan penggunaan good evening dan juga good night. Dan biar makin banyak yang bisa bahasa Inggrisnya, jangan lupa buat like video ini dan juga share video ini. Kalau kalian memiliki pertanyaan terkait materi yang pengen kita buatkan videonya, jangan lupa buat komen di kolom komentar. See you in the next video. Mau belajar bahasa Inggris hanya di... Kampung Inggris LC.